Tidak lengkap rasanya ini kalau Ketua Majelis Permusyawatan Rakyat Republik Indonesia, wakilnya rakyat, wakilnya kita semua disini. Ada Pak Zulkifih Hasan, Pak, tensi kita jadi sekarang tinggi sedang atau rendah, Pak? Sedang lah, saya kira. Ini menenangkan diri gitu ya, Pak, ya, jelang pilkada besok. Jadi MPR itu sebagai rumah besar rakyat, banyak yang datang. Tokoh-tokoh datang dari berbagai kalangan. Baru-baru ini tokoh-tokoh Islam datang menyampaikan kepada kami, Pak, pimpinan MPR kami ini menuntut hak. Karena memang diatur oleh konstitusi. Hak kami. Tetapi kami kenapa dikatakan anti-Pancasila? Kok kami tidak anti-bineka, kebinekaan? Apa ada Pancasila? Apa ada kebinekaan kalau tidak ada umat Islam? Apa yang kami langgar? Keluhan tokoh-tokoh banyak datang kepada MPR sebagai rumah besar rakyat. Juga banyak teman-teman lain, tokoh-tokoh ada pastur, pendeta, juga datang kepada kami menyampaikan, pimpin MPR kami kemana mengadu? Ya, disitulah rumah rakyat kami ingin mengadu. Sekarang ini kami merasa terancam. Pendeta, pastur, mengatakan, pimpin-pimpin agama Buddha dan Hindu juga menyampaikan begitu kepada kami. Kenapa Pak terancamnya di mana dan sebagainya? Iya. Lihatkan pergembangan sekarang, kami ini was-was. Kalau begitu, ada sesuatu. Ada sesuatu. Karena memang banyak sekali yang datang. Saya tanya, apakah ini soal pilkada, Pak? Kalau pilkada, saya mengatakan, bukankah kita sudah 260 pilkada tahun lalu? Bukan satu, 260. 260 pilkada tahun lalu, tidak ada masalah. Tidak ada satu rumah pun terbakar, tidak ada satu pun korban yang meninggal. Lancar, 260. Baru-baru ini, kami juga keliling dengan teman-teman keselutan air, sampai ke Papua. Dari 101 pilkada, 100 hampir tidak ada masalah. Saya sampai ke NTT, di NTT itu mayoritas katolik, tapi ketua DPR-nya muslim. Tidak ada masalah, Pak. Lancar. Kita juga pergi ke Ambon, Maluku, ada Kabupaten Sula, mayoritas muslim, 93 persen muslimnya. Terpilih bupatinya, Kristen, juga tidak ada masalah. Iya, Pak, kata tamu yang datang, tetapi ini kami khawatir melihat keadaan seperti begini. Baru pernah dalam sejarah demo yang juta-jutaan. Jadi kalau dikatakan tidak ada, ada sesuatu. Nah, oleh karena itu, kami menyampaikan kepada para tokoh-tokoh itu, apa lagi, Pak, yang dirasakan dan apa sarannya? Mereka mengatakan, sekarang ini kami merasa, kalau bukan kelompoknya, maka lawan. Kalau bukan golongannya, musuh. Padahal jelas, kita sudah bersumpah. Kita sudah sepakat, konsensus. Bukan baru, tapi 71 tahun yang lalu. Bahwa kita ini adalah keluarga besar. Tadi yang disampai bungkar, ini begitu indah. Kita ini adalah saudara. pilkada itu bagian untuk memajukan saudara-saudaranya yang lain. Tapi, dari diskus-diskus yang panjang itu, banyak juga kalangan lain yang datang, termasuk TNI, Polri yang sudah, Bensiun. Pak, 19 tahun kita reformasi ini, memang sudah banyak yang maju. Otonomi daerah yang luas, kebebasan. Tapi, mereka merasakan, 19 tahun ini, kita mulai, memudarnya, persudaraan kebangsaan. Pudar. Karena ternyata, memang 19 tahun ini, tidak ada lagi. Pelajaran-pelajaran, untuk membangun karakter bangsa, itu tidak ada lagi. Manggala BP7, kita hapus. Pendidikan moral Pancasila, kita hilangkan. Sivik, penataran P4, juga tidak ada lagi. Bahkan, kepala-kepala daerah, kalau ditanya soal Pancasila, itu bukan urusan kami, itu urusan orang-orang tua. Kami urusannya, bangun jalan, bangun proyek, dan sebagainya. Jadi, melahirkan persudaraan, kebangsaan yang mulai memudar. Yang kedua, karena para bupati, para gubernur, para tokoh yang datang, itu menyampaikan kepada kami, bahkan presiden sekalipun, visi-visinya dibuat sendiri, dan oleh timnya. Yang kadang-kadang, belum tentu sama, dengan apa yang diharapkan, oleh seluruh rakyat Indonesia. Oleh karena itu, melahirkan kesenjangan yang luar biasa. Menjadi bupati, menjadi gubernur, bukan lagi untuk melayani. Tapi jalan singkat, menjadi raja, menjadi kaya, menjadi, menjadi membagi-bagi proyek, membagi-bagi sumber rakyat ilmu, dan lain-lain. Oleh karena itu, pilkada, tidak melahirkan, yang begitu banyak, sebagian besar, tidak melahirkan pemerataan. Kalau kita lihat, data-data keunjang luar biasa. Mungkin dua hal ini, satu, persaudaraan kita yang mulai memudar, kedua, demokrasi Pancasila, kedaulatan di tangan rakyat, yang kita alami, misalnya ini, salah prosedur sudah bagus, kecuali Jakarta. Ya, Jakarta, memang beda dengan yang lain-lain, semua saya kira kita mengakui, terlalu banyak dipertaruhkan di Jakarta ini. Terlalu banyak yang terlibat. Terlalu banyak, yang menghalakan segala cara, untuk menangkan jagoannya. Saya mengajak, mari kita kembali, pilihan boleh berbeda, gubernur boleh berbeda, tapi kita bersaudara, persatuanlah, yang nomor satu. Dan MPR, sekali lagi, sepakat, ada yang ingin kembali ke undang-undang dasar, seperti ini, seperti dulu, ada juga yang menginginkan, ini sudah bagus, tidak boleh berubah-ubah lagi. Dari dua pendapat besar yang ketemu di tengah, melihat perkembangan ini, kita perlu haluan negara kembali. Hampir sudah sepakat di MPR, hanya sekarang masuk kerumusan seperti apa, itu berdebatnya panjang lagi. Saya kira demikian. Terima kasih. Baik, itu tadi pendapat ketua MPR yang sekarang. Tapi bagaimana kemudian komentar ini yang ada di sebelahnya Pak Kis, Bapak Reformasi. Karena tadi Pak Zul Gifli katakan soal reformasi, saya harus ke Pak Amin Rais. Pak Amin Rais, Assalamualaikum Pak.